Halo selamat datang di autopilot rumah kopi Oke video ini cara mengisi atau membuat purchase order jadi purchase order itu untuk pelaporan pembelian ya atau data untuk pembelian caranya kita sign in lalu login lalu cari menu admin cari e-formulir dan masuk di stok kita akan ke SR ini di sini kita sebenarnya download manual dulu kita download manual dulu ya kalau kita kita sudah download manual kita isi di sini kita isi lihat video di form manual ya setelah kita isi Hai ya PO nya ya kita isi kita habis itu upload caranya adalah nama outletnya misalkan rumah kopi Hai nah lalu jadi kalau sudah belanja semua sudah dibelanjarkan semua kita tinggal upload aja di sini ya dan masuk ke dalam laporan keuangan Hai ketanggal PO adalah tanggal hari ini nama staf Budi kita tinggal upload nah uploadnya ini sifatnya ini adalah jpg ya jadi kita nggak bisa pakai Excel nggak bisa jadi karena itu nanti PO nya di foto dulu baru kita bisa upload seperti itu Hai lalu kita coba upload ya pakai jpg jangan yang lain Oke kita buka lalu kita kirim Hai otomatis nanti dia akan masuk ke gmail kita hai hai oke akan masuk ke gmail kita hai 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 gini ya purchase order mau kopi seperti ini tapi memang tidak PDF ya karena upload dia nanti uploadnya kita bisa cek Hai di masuk sign-in Hai lalu kita masuk caldera form ya kaderah form disini ada petunjuknya form manual atau back-office caldera form Hai eh oke teleform kita buka yang PO ya kita buka yang entries oke kita view hai oke loading hai 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 kalau resep ini untuk kirim email ya kita view Hai dan kita bisa cek ya download tanya kita bisa cek Hai seperti apa hai 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 harus jpg ya kalau pnk memang nggak bisa harus jpg Oke seperti itu eh sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih